Indonesia dinilai cocok menggunakan tifon dengan tambahan CFT karena wilayah negara ini sangat luas. Setahun sebelumnya, model tifon menggunakan CFT pernah dipamerkan oleh PT DI pada pameran Indorefence 2014 di Kemayoran, Jakarta. Menurut Al Bowren, pembuatan CFT dapat dilakukan oleh para insinyur Indonesia bekerja sama dengan Eurofighter. Kami datang ke sini tidak hanya menjual pesawat. Eurofighter mengutamakan visi jangka panjang dalam hubungan yang akan menguntungkan Indonesia dalam penyerapan teknologi, investasi infrastruktur, dan sumber daya manusia, jelasnya. Dari sisi kerjasama dan transfer teknologi, Eurofighter menawarkan perakitan penuh tifon kepada Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Kerjasama Industri dan Alif Teknologi Eurofighter saat itu, Marden Elborn. Menurut Marden Elborn, PT DI dapat melakukan perakitan penuh jet tempur tifon di Bandung seandainya Indonesia membeli pesawat tempur ini. Eurofighter memberikan keleluasan kepada Dirgantara Indonesia sebagai mitra kerja untuk melaksanakan perakitan penuh jet tempur tifon di Indonesia. Ini merupakan kompensasi dari Eurofighter bila Indonesia membeli tifon, kata Marden Elborn. Tidak hanya itu, Marden Elborn juga menyatakan bahwa Indonesia dapat membuat CFT, Conformal Fuel Tank, yakni tangki bahan bakar tambahan di atas sayap yang menempel ke badan pesawat. Dibandingkan dengan Drop Tank, kata Marden Elborn, CFT memiliki banyak kelebihan termasuk mengurangi hambatan udara lebih baik dan meningkatkan jarak jangkau pesawat. Dengan membuat CFT Indonesia dapat menjadi pemasok tunggal tangki tambahan ini untuk tifon di seluruh dunia, ujarnya. Terima kasih telah menonton!